Penetapan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung PDI Perjuangan semestinya jadi bekal yang solid untuk kedua belah pihak mengarungi kontestasi politik 2024. Modalnya jelas, dua kali beruntun PDI Perjuangan menang pemilu. Sementara di level Pilpres, kader mereka Joko Widodo juga menang back to back. Pendekata Hari Dimana Ganjar ditetapkan jadi capres 21 April 2023 adalah penanda bahwa angin segar bakal senantiasa mengiringinya. Tapi sekali lagi, membayangkan kepastian dalam dunia politik sama seperti melihat remalan cuaca. Serbat tidak pasti, kadang hujan, kadang terang benderang. Awalnya kompak, ujungnya pecah kongsi. Membicarakan sepak terjang Ganjar dalam Pilpres 2024 sebetulnya tak hanya membicarakan strategi yang ia bawa. Ganjar berada di tengah pusaran konflik Jokowi dan PDI Perjuangan. Kalau mau dipersempit lagi, Jokowi versus Megawati. Elektabilitas Ganjar langsung meningkat signifikan setelah ditunjuk PDI Perjuangan menjadi capres. Pada April 2023, menurut data indikator politik Indonesia, dalam skema top of mind, elektabilitas Ganjar ada di titik 17,4%. Sebulan setelahnya, Juni 2023, angkanya sudah jadi 24,9%. Angka ini bahkan mengungguli Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Elektabilitasnya perlahan merangkak naik dalam 3 bulan setelahnya, dan berada di kisaran 27,9% kalau melihat data indikator politik. Awal Oktober 2023 menjadi bulan pertama, sekaligus terakhir tingginya elektabilitas Ganjar sepanjang namanya masuk dalam urusan pencapresan. Setelah itu, elektabilitasnya turun sampai sekarang, dan perlahannya dilewati oleh Anies. Turunnya elektabilitas Ganjar pada Oktober lalu muncul bersamaan dengan dinamika Jokowi dan PDI Perjuangan. Setelah penunjukkan Ganjar pada April 2023, Jokowi disebut tak benar-benar 100% mendukung Ganjar. Kakinya berada di lapang yang lain. Prabowo Subianto Spekulasi retaknya relasi Jokowi dan Banteng lalu jadi bahan obrolan yang tidak bisa dilewatkan. Kabar itu sempat diakini sebagai gosip semata ketika Jokowi datang ke acara Rakernas PDI Perjuangan di Kemayoran pada September 2023. Ia terlihat akrab dengan elit-elit PDI Perjuangan dari Mega sampai Puan Maharani. Momennya menemani Megawati turun dari podium bersama Ganjar pun viral di media sosial. Tegu Umar memberi penegasan, Jokowi dan PDI Perjuangan masih harmonis. Meski begitu, kemunculan Jokowi di Rakernas pada September silam merupakan kemunculan terakhirnya di segala acara yang melibatkan nama PDI Perjuangan. Putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres disusul majunya Gibran Rakabuming Raka. Anak Jokowi yang juga anggota PDI Perjuangan sebagai pendamping Prabowo telah mengubah hubungan yang dibangun lebih dari satu dekade terakhir menjadi renggang dan akhirnya retak. Ganjar sendiri sebetulnya masih menyimpan harapan dan keyakinan bahwa Jokowi akan memberi dukungan penuh kepadanya. Akhir Oktober sebelum Gibran ditetapkan jadi Bacawa Pres, Ganjar pernah bilang kalau dirinya akan disupport Jokowi. Keyakinan itu pupus. Meski tak pernah mendeklarasikan dukungan langsung kepada Prabowo dan Gibran, tapi rasanya kita bisa tahu bahwa dari gerak geriknya dukungan Jokowi memang bukan untuk Ganjar. Berpalingnya Jokowi dari PDI Perjuangan tentu bikin pusing kepala elit-elit Tuku Umar. Relasi yang dibina sejak setidaknya 2005 ketika menang pemilihan wali kota Solo telah berkontribusi besar dalam pencapaian masing-masing kedua belah pihak. Bagi PDI Perjuangan, Jokowi adalah wujud keberhasilan proses dalam politik. Kemenangan demi kemenangan di kontestasi politik dari level kota, provinsi, hingga akhirnya negara memperlihatkan betapa sipil biasa seperti Jokowi dianggap dapat memimpin pemerintahan dengan baik. Dan PDI Perjuangan adalah parpol yang memfasilitasi itu. Sedangkan untuk Jokowi, jalan politik yang dibangun dari nol sampai sekarang jadi presiden merupakan berkah elektabilitas yang kelak berguna untuk apapun tujuan yang ia kejar. Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam retaknya hubungan Jokowi dan Banteng? PDI Perjuangan bisa saja menampik bahwa partai mereka tidak bergantung sama satu tokoh. Namun, kalau melihat kalkulasi Lembaga Survei Indonesia pada 10-11 Januari 2024, ketiadaan Jokowi nyatanya memang berdampak signifikan ke PDI Perjuangan. Kalau dilihat dari suara kelompok mereka yang puas terhadap Jokowi, maka mereka akan memilih Prabowo Gibran. Angkanya ada di 51,7% per Januari 2024. Sementara yang memilih Ganjar cuma 22,7% dari sebelumnya 26,6% pada Desember 2023 dan 30,3% pada Oktober 2023. Kemudian dari basis pemilih PDI Perjuangan dan Jokowi juga nggak jauh berbeda. Mereka yang dulu memilih Jokowi tapi bukan dari PDI Perjuangan lebih condong ke Prabowo Gibran dengan angka 56,5% pada Januari 2024. Basis PDI Perjuangan mayoritas tetap memilih Ganjar. Namun, sejak September 2023 sampai Januari 2024, trennya terus menurun dari 81,2% menjadi 64,3%. Ada penurunan sekitar 16% dalam kurun waktu 4 bulan. Dari data-data itu, setidaknya kita bisa memperhatikan bahwa Jokowi telah mampu membangun basis pemilihnya sendiri yang lepas dari nama besar PDI Perjuangan. Basis pemilih dan pendukung ini di waktu yang sama juga merasa puas terhadap pemerintahan yang ia jalankan. Pihak Ganjar dan PDI Perjuangan sepertinya sadar hitung-hitungan itu. Sejak kampanye dimulai, Ganjar aktif mendatangi kantong-kantong suara yang dulu dimenangkan PDI Perjuangan dan Jokowi. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara, Maluku, Sumatera Utara, Yogyakarta, sampai Lampung. Strategi ini bisa dibaca agar suara Jokowi pada 2019 lalu bisa dipecah dan tak masuk sepenuhnya ke kantong Prabowo yang juga mengincar suara pemilih Jokowi. Walaupun suara PDI Perjuangan diprediksi bakal tergerus dengan lepasnya Jokowi, tapi banyak pihak meyakini betapa posisi kader-kader di akar rumput masih kokoh. Terlebih Megawati, Sang Patron, beberapa kali rajin menggaungkan perlawanan atas intimidasi sampai kecerangan pemilu. Berbeda dengan Anis, yang cenderung menyuruhkan perubahan secara total termasuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi yang menyusahkan rakyat seperti salah satunya pembangunan IKN, Ganjar tampak lebih penuh kehati-hatian. Dalam kasus IKN misalnya, Ganjar dan pasangannya Mahfud MD berkomitmen untuk terus melanjutkannya. Dalam satu unggahan di Instagram, Ganjar menjawab pertanyaan dari warga dengan statement bahwa yang bisa melanjutkan program-program baik Jokowi adalah dirinya dan Mahfud. Soal hilirisasi tambang, spesifiknya Nikol yang sempat jadi perdebatan panjang, Ganjar mengaku akan tetap melanjutkan hal itu dengan catatan ditunjang data yang proporsional. Namun, porsi kritikan tetaplah ada. Seperti saat Ganjar menyebut kebijakan ekonomi maritim di era Jokowi-Madek dan rasio penerimaan pajak pemerintah yang rendah. Ganjar mengklaim dirinya tak sedang mengkritik. Ia bicara memakai data. Pernah pula, Ganjar menyatakan bahwa skor penegakan hukum dan demokrasi di era Jokowi-Joblok sehingga layak diberi skor 5. Ini buntut pencalonan Gibran setelah MK Kotok Palu. Ucapan itu muncul pada 11 November 2023. Dan elektabilitas Ganjar menurut indikator politik dalam tren tiga nama pada 23 November sampai 1 Desember 2023 turun di angka 24,7 persen dari sebelumnya 27,8 persen. Kecendurungan untuk berhati-hati juga dilakukan para elit PDI Perjuangan. Hasto Kristianto, sekjen PDI Perjuangan misalnya, sempat ngegas ketika Gibran jadi cawapres Prabowo. Narasi bahwa Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan kerap ia ulang. Disamping menyebut bahwa demokrasi saat ini mengalami kemunduran. Tapi dalam beberapa kesempatan lain, Hasto melunat. Seperti saat ia bilang kalau Jokowi berada di belakang Ganjar untuk urusan pupuk bersubsidi. Dalam waktu yang lain, ia mengkritik Prabowo. Yang disebut hanya membawa program Jokowi, tapi tidak dengan karakternya. Kehati-hatian juga nampak dalam sosok Puan, ketua DPP PDI Perjuangan. Puan pernah membantai isu bahwa Jokowi meminta perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode. Ihwal ramai bansos yang diduga dipolitisasi jelang pilpres, Puan menjawab bahwa presiden sibuk mengentaskan kemiskinan. Ketika Jokowi dikritik banyak guru besar dari kampus-kampus di Indonesia, Puan enggan berkomentar banyak dan meminta rakyat yang menilai. Tingginya kepuasan terhadap Jokowi membuat pihak PDI Perjuangan dan Ganjar seperti terombang-ambing dalam kebingungan. Mengkritik atau tidak? Faktor suara dari pemilih Jokowi yang cukup signifikan adalah taruhan bagi kedua pihak. Namun demikian, Ganjar masih mengupayakan pintu lain. Ceruk pemilih yang tidak suka dengan Jokowi, yang selama ini dipersepsikan dan dikaitkan dengan Anis. Caranya, membawa isu-isu yang jadi fokus mereka mulai dari kekerasan terhadap perempuan, undang-undang cipta kerja, sampai masyarakat adat. Selain itu, Ganjar juga makin intens menyelami kultur internet dengan menjadikan dirinya bagian dari meme. Dan gak ketinggalan, Ganjar seperti memperoleh momentumnya saat debat Capres edisi 3 dan 5. Ia dipuji tampil percaya diri, tahu kapan menyerang dan mengerem, serta menguasai isu-isu publik ditunjang dengan pemaparan yang meyakinkan. Saat mengkritik roda kementerian pertahanan, selama dipimpin Prabowo ambil contoh, Ganjar membukanya dengan data yang komprehensif. Sementara saat tektokan lagi dengan Prabowo soal pencagahan stunting, ia menegaskan kalau upaya ke sana harus dimulai saat bayi masih dalam kandungan, juga fokus ke kondisi sang ibu. Pertanyaan berikutnya adalah, efektifkah strategi itu untuk membawa Ganjar mendulang suara?